Intro Saya masih kecil, bagaimana saya menjadi garam di dunia? Jadi garam di dunia artinya bukan kita jadi garam, bukan ya. Jadi garam di dunia berarti kita mempunyai fungsi garam. Kalau kamu coba makan nasi, satu hari tiga kali, tiga kali tidak garam. Suruh mama, hari ini jangan pakai garam, satu hari. Besok jangan pakai garam, sudah tiga hari sudah pakai garam. Kamu baru tahu, tidak enak, semua tidak enak. Setelah ada garam, wah daging enak, kuah enak, ayam enak, sayur enak. Itu membuat semua mempunyai rasa yang sangat lesat kita makan. Kedua, garam membuat bakteri mati. Bikin semua yang busuk, tidak lagi busuk. Garam menjadi semua segar. Pikirkan ya, ini kita punya laut besar sekali. Lalu ikan yang mati, kepeking yang mati, udang yang mati. Kalau semua itu, makin lama, makin bau, makin lama, wah dunia ini menjadi lebih bau dari WC. Seluruh dunia lebih bau dari WC. Tapi kalau semua ikan sudah mati, garam di dalam laut, bikin setiap punya bakteri, semua tidak mungkin hidup lagi. Ada garam, semua segar lagi. Tapi engkau ke laut, udaranya segar, air laut tidak bau karena ada garam. Jadi garam, pertama, membuat menjadi lesat. Kedua, garam menjadi semua segar, tidak ketularan bakteri dan kerusakan daripada sesuatu. Ketiga, garam itu mencairkan diri dan membuat kita boleh menikmati segala sesuatu. Jadi garam punya fungsi, itu adalah artinya fungsi orang Kristen. Orang Kristen di mana bikin masyarakat lebih lesat, orang mempunyai rasa lebih baik dari orang lain. Orang Kristen di mana menghentikan dosa. Kita tidak berdosa dan kita mencegah persiarnya dosa di dunia. Di mana engkau berada, jadi garam. Mengwakili Tuhan untuk menjadikan rasa sesama manusia lebih enak satu dengan lain. Dan menghentikan kerusakan dosa. Menular, menjalar kemana-mana. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.